Saat ini, Gongsun Lang dikirim ke pengadilan abadi oleh Su Yun. Tidak peduli apa, dia harus makan ini. Oh iya, bagaimana kabar Gongsun Lang? Apa yang kamu katakan padanya? Hua Xiao Xiao bertanya dengan cemas. Apa yang bisa ku katakan padanya? Tentu saja untuk berdiskusi dengannya bagaimana cara mendapatkanmu, kata Su Yun. Mendengar itu, Hua Xiao Xiao mendengus dan berkata, sungguh tidak enak mendengarnya, saya bukan komoditas. Tapi di matanya, kamu memang begitu. Alasan kenapa aku bisa berbicara dengannya adalah karena kamu. Tentu saja, aku harus mengajarinya cara mengejarmu. Anda, mendengar itu, Hua Xiao Xiao sangat marah, kamu berada di pihak mana? Bagaimana Anda bisa membantu pelaku kejahatan? Apakah ini membantu pelaku kejahatan? Su Yun tidak tahu harus berkata apa, dia terbatuk dan berkata, Nona Xiao Xiao, kamu tidak perlu khawatir, itu hanya akting, dan kata-kataku sebenarnya tidak masuk akal, tidak ada gunanya, tetapi IQ Gongsun Lang rendah, dan dia percaya itu benar. Jika kamu benar-benar membantunya menghadapiku, jangan sebutkan apakah aku akan memaafkanmu atau tidak, aku yakin Xiao Er pasti tidak akan memaafkanmu kan, Xiao Er. Hua Xiao Xiao berkata pada Xiao Chuo. Xiao Chuo terkejut, pipinya memerah, dia menoleh ke samping dan berkata dengan lembut, Mengapa kamu bertanya padaku tentang ini? Melihat itu, Hua Xiao Xiao tertawa sinis dan tidak mengatakan apapun lagi. Hei, Nona Xiao Xiao, meskipun kamu tidak mempercayaiku, setidaknya kamu harus mempercayai Xiao Er, bukan? Jangan khawatir, Gongsun Lang tidak akan bisa melompat-lompat selama beberapa hari. Setelah kami menyingkirkannya, kalian bisa mengambil alih. Itu tidak penting. Selama orang tercela ini bisa meninggalkan pengadilan abadi, itu hal yang bagus. Su Yun tinggal di tempat Xiao Chuo selama kurang lebih setengah hari, lalu langsung pergi menuju lokasi Gongsun Lang. Saat ini, Gongsun Lang masih menunggunya dengan cemas. Dia sangat ingin tahu apakah metode Su Yun berguna atau tidak. Teknik luar biasa yang luar biasa. Ini memang teknik yang bagus. Jika saya bisa mempelajari teknik ini, bukankah saya bisa naik ke surga di pengadilan abadi di masa depan? Memikirkan hal ini, Gongsun Lang merasa bersemangat. Istana Grenling Long tidak memiliki banyak keuntungan di dunia abadi. Sumber dayanya tidak dapat dibandingkan dengan sekte abadi lainnya, dan hubungannya tidak sekuat sekte abadi lainnya. Bahkan koneksinya di pengadilan abadi hanya bisa dianggap rata-rata. Namun, bukan karena kerja keras Kui Yang, ia mampu memperjuangkan tempat di dunia abadi yang luas. Itu karena teknik agung yang sangat indah. Dengan seni ilahi ini, Istana Dali akan bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di dunia abadi. Bahkan jika seseorang berkonspirasi melawan seni luar biasa, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ini karena tidak ada skema yang dapat dianggap sebagai skema di hadapan seni yang sangat indah. Teknik membaca pikiran pengadilan abadi diklasifikasikan sebagai seni dharma tertentu. Orang-orang biasa di pengadilan abadi bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengannya. Namun, apa yang akan terjadi jika mereka bisa mempelajari Grand Exquisite Art? Saudara Gongsun, apakah kamu di sana? Saat itu, suara lembut Su Yun terdengar dari luar. Gongsun Lang tertegun sejenak sebelum dia buru-buru terbang dan membuka pintu. Sebelum Su Yun yang berdiri di luar pintu sempat bereaksi, dia diseret ke dalam rumah oleh Gongsun Lang. Bagaimana itu? Bagaimana situasinya? Bagaimana kabar Hua Siao-siao? Apakah Anda berhasil menemukan sesuatu? Wajah Gongsun Lang dipenuhi kecemasan. Begitu suaranya turun, dia langsung menanyakan serangkaian pertanyaan. Su Yun terkejut, dan berkata, Saudara Gongsun, jangan terlalu cemas, biarkan aku memberitahumu pelan-pelan. Baru pada saat itulah Gongsun Lang menyadari bahwa dia sedikit cemas. Dia tertawa dan berkata, Saudaraku, maaf, saya telah menunggu dengan cemas. Saya bisa mengerti. Lagipula, saya sudah pergi selama setengah hari. Namun, saudaraku, kali ini saya tidak bisa memberikan informasi yang akurat. Su Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Apa maksudmu? Mungkinkah seni luar biasa Anda tidak berguna melawan Hua Siao-siao? Bagaimana mungkin itu tidak ada gunanya? Saya telah berhasil menggunakan seni luar biasa. Saya juga telah melihat sebagian dari pemikiran Hua Siao-siao. Tapi... Tapi apa? Hanya saja ada Siao Chuo di sampingku. Itu tidak mudah dilakukan. Di saat genting, dia menyelaku. Momen penting. Gongsun Lang bingung, momen krusial apa. Su Yun menghela nafas, dan berkata tanpa daya, Saya pergi mencari Hua Siao-siao, dan mengobrol dengannya sebentar. Meskipun dia tidak berjaga-jaga, saya langsung menggunakan seni yang sangat indah. Hua Siao-siao tidak memahami seni yang sangat indah, Dan dia tidak tahu bahwa saya bisa menggunakannya. Dia tidak bisa menjaganya, Jadi saya langsung menerobos pertahanannya dan mengintip ke dalam pikirannya. Saudara Gongsun, pikiran Hua Siao-siao sangat rumit. Di bawah pengaruhnya, kamu memang sangat luar biasa, Berbakat dan cerdas, dan kamu juga tampan dan memiliki temperamen yang baik. Misalnya apa? Gongsun Lang menatap Su Yun dengan gugup. Misalnya, saya juga tidak tahu. Su Yun menggelengkan kepalanya, Bukankah aku sudah memberitahumu? Pada saat genting, saya diselah oleh Siao Chuo. Siao Chuo sepertinya sedikit cemburu, Dan tidak suka aku berbicara terlalu banyak dengan Hua Siao-siao, Jadi dia dengan paksa menarikku pergi. Kali ini, tidak ada jalan lain. Apa yang sedang terjadi? Setelah sekian lama, kamu baru tahu sebanyak ini. Gongsun Lang mengerutkan kening, Dia berdiri dan berkata, Tidak, saudaraku, kamu harus melakukan perjalanan lagi. Untuk menemukan Hua Siao-siao lagi, Aku harus memahami dasar pikirannya. Cepat pergi. Ini, Su Yun berada dalam posisi yang sulit. Apa yang salah? Gongsun Lang menjadi semakin tidak senang. Tapi melihat Su Yun ragu-ragu sejenak, Dia berkata, Saudaraku, bukannya aku tidak ingin pergi, Hanya saja Siao Chuo adalah masalah besar, Dia sepertinya berpikir aku sudah terlalu banyak bicara dengan Hua Siao-siao. Dan sengaja tidak ingin aku melihat Hua Siao-siao, Jika aku mencari Hua Siao-siao lagi, Aku khawatir dia akan menimbulkan masalah lagi. Wanita ini. Selanjutnya, Saya tidak akan bisa tinggal lama di pengadilan abadi. Kali ini, Saya menggunakan urusan sekte sebagai alasan untuk melakukan perjalanan ke pengadilan abadi. Waktu adalah yang terpenting, Dan saya akan berangkat dalam beberapa hari. Kali ini, Akan sangat sulit bagiku untuk membantu saudara. Kata Su Yun dengan wajah penuh rasa bersalah. Mendengar hal itu, Gongsun Lang langsung murka, Mengira ia malah telah memberikan pil pembersih jiwa kepada bajingan ini, Siapa sangka bajingan ini tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya, Ia langsung berteriak, Apakah kamu mempermainkanku? Kak, Kak, Apa, Apa maksudnya itu? Apa maksudmu? Aku sudah menunggumu di sini, Namun kamu memberiku berita seperti itu. Apakah kamu layak untukku? Tetapi, Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, Anda harus menyingkirkan Hua Siao-siao untuk saya, Atau Anda tidak akan bisa meninggalkan pengadilan abadi. Gongsun Lang segera berubah menjadi bermusuhan. Wajah Su Yun dipenuhi kepahitan, Seolah dia hendak menangis, Tidak tahu harus berkata apa. Dia segera mondar mandir, Tampak seperti sedang berpikir keras. Saudaraku, Bagaimana kalau kamu memberiku waktu lagi? Hua Siao-siao juga tidak bisa melarikan diri. Setelah saya kembali ke sekte pencarian abadi dan mengurus masalah di sekte tersebut, Saya akan datang ke pengadilan abadi untuk mengurus masalah ini untuk saudara saya. Bagaimana menurutmu? Hentikan omong kosong itu. Kamu harus menyingkirkan Hua Siao-siao untukku sekarang. Saudaraku, bagaimana kalau ini, selama Siao Chuo tidak menimbulkan masalah, semuanya akan baik-baik saja, bagaimana? Kamu akan pergi. Bagaimana mungkin aku melakukan itu? Itu masalahmu. Bukankah Siao Chuo adalah rekan kultifasi gandamu? Anda bahkan tidak bisa menghadapinya. Tetapi, Su Yun sepertinya sudah kehabisan akal. Meskipun wajah Gongsun Lang dipenuhi amarah, matanya diam-diam mengamati Su Yun, seolah dia sedang menunggu sesuatu. Dia menggunakan kata-kata untuk memaksa Su Yun melakukan sesuatu. Akhirnya. Saudaraku, kalau memang tidak berhasil, bagaimana dengan ini? Karena waktu tidak cukup, dan tidak baik bagi saya untuk mendekati Hua Siao-siao, mengapa saya tidak memberikan teknik hebat yang luar biasa kepada Anda, dan Anda dapat pergi dan menyelidiki pikiran Hua Siao-siao? Su Yun dengan hati-hati bergerak ke depan Gongsun Lang dan berkata dengan suara rendah. Dengan mengatakan itu, Gongsun Lang sepertinya telah membatu, dan terus seperti ini selama lima tarikan nafas. Kemudian, dia tiba-tiba melompat dan berteriak, Saudaraku, kamu. Kamu. Apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah? Apakah ini sebuah lelucon? Bagaimana ini bisa menjadi lelucon? Su Yun memandang Gongsun Lang, dan bertanya dengan bingung, apa? Dari kelihatannya, sepertinya kamu tidak mau. Kenapa aku tidak mau? Gongsun Lang segera memeluk Su Yun, dan berkata dengan antusias, Saudaraku, teknik luar biasa adalah hal yang baik, jika kamu benar-benar ingin mengajariku teknik luar biasamu, maka hanya Hua Siao-siao, tidak akan menjadi masalah sama sekali. Hanya saja saya tidak tahu apakah Anda benar-benar punya rencana seperti itu, Saudara. Apa yang tidak diinginkan, merupakan hal yang baik bagi saya untuk dapat menghilangkan kekhawatiran Saudara saya. Su Yun tertawa, dan berkata langsung, aku tidak akan tinggal lama di pengadilan abadi, aku dan Saudara laki-lakiku sangat cocok, mengapa aku tidak bersedia berpisah dengan teknik hebat yang luar biasa. Namun, teknik hebat yang luar biasa ini tidaklah sederhana, dan juga tidak sulit. Jika ingin mempelajarinya akan sedikit merepotkan. Saudara Gongsun, selama saya berada di pengadilan abadi, saya akan memberikan teknik luar biasa ini kepada Anda. Saya yakin dengan bakat Saudara Anda, teknik kecil yang luar biasa ini tidak akan menjadi masalah sama sekali. Itu hebat. Gongsun Lang sangat gembira, cara dia memandang Su Yun benar-benar berbeda dari sebelumnya. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Kita bisa mulai sekarang. Baiklah. Eh, tunggu, Su Yun tiba-tiba teringat sesuatu. Gongsun Lang terkejut, dia menatap Su Yun dengan bingung dan bertanya, ada apa? Saudaraku, jika kamu ingin mempelajari teknik hebat yang luar biasa, kamu masih perlu mempersiapkan beberapa hal. Biar ku beritahu, kamu harus pergi dan bersiap dulu. Kalau semuanya sudah siap, kita akan mulai. Tentu, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Gongsun Lang berkata dengan berani. Baiklah, tapi sebelum itu, saudaraku, bagaimana cara menggunakan pil pembersi jiwa yang kamu berikan kepadaku? Su Yun mengeluarkan botol itu, mengocoknya, dan bertanya. Sederhana, saya akan memberi tahu Anda caranya. Seraplah, aku akan menyiapkan bahannya untukmu. Baiklah. 1107. Mengetahui bahwa Su Yun ingin mewariskan teknik luar biasa kepadanya, Gongsun Lang sangat senang, dan segera menuruti setiap kata Su Yun. Apapun yang Su Yun inginkan, dia akan memikirkan cara untuk mendapatkannya. Setelah meminum pil tersebut, barang-barang yang Su Yun ceritakan sebelumnya semuanya dikumpulkan oleh Gongsun Lang. Namun, sebagian besar darinya adalah pil yang bagus, dan banyak di antaranya adalah harta abadi yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang dan memperkuat fisiknya. Gongsun Lang telah berada di pengadilan abadi selama beberapa waktu, dan meskipun ada orang yang mempromosikannya, dia memang telah melakukan banyak hal untuk pengadilan abadi, dan telah memberikan beberapa kontribusi kepada pengadilan abadi. Di antara materi yang disebutkan Su Yun, banyak di antaranya adalah pil langka, namun diperoleh melalui kontribusi dan koneksinya, dan sangat sulit. Jika dulu, Gongsun Lang mungkin sudah merasakan tekanannya selama beberapa waktu, namun sekarang berbeda. Jika dia bisa mendapatkan teknik luar biasa, hal-hal ini bukanlah apa-apa. Tapi Gongsun Lang sangat bingung, melihat botol dan toples yang dia kumpulkan untuk Su Yun, dia bertanya, Saudaraku, mengapa kamu membutuhkan begitu banyak pil? Makan. Su Yun memegang botol itu dan menjawab dengan santai sambil mengendusnya. Makan. Gongsun Lang terkejut, apakah ini untuk saya makan? Tidak, ini untuk aku makan. Kamu memakannya. Wajah Gongsun Lang dipenuhi kebingungan, Hei, itu tidak benar, Saudaraku, akulah yang mempraktikkan teknik hebat yang luar biasa, bukan kamu. Jika kamu ingin mengambil manfaat, setidaknya kamu harus menunggu sampai aku mempelajarinya, kan? Ini bukan keuntungan, ini hanya sesuatu yang harus saya ajarkan kepada Anda untuk mempraktikkan teknik hebat yang luar biasa. Su Yun segera mengambil pil yang dapat meningkatkan tubuh dan otot, dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya, tanpa berhenti sama sekali. Meneguk. Saat pil masuk ke perutnya, Gongsun Lang yang berada di samping meneteskan air liur. Pil ini adalah sesuatu yang dia peroleh dari utusan tahap lima, dan mustahil bagi orang yang tidak berpangkat tinggi untuk menyentuhnya. Jika dia bisa mengkonsumsinya, itu akan meningkatkan budidayanya setidaknya 300 tahun. Setelah sebuah pil masuk ke perutnya, Su Yun mengatur nafasnya sejenak, lalu berkata dengan acuh tak acuh, mengonsumsi pil ini dan menggunakan peralatan abadi ini sebenarnya untuk membangun fondasiku sendiri. Saudaraku, tidak semua orang bisa mempelajari teknik hebat yang luar biasa, bahkan jika saya melemparkan manual rahasia teknik hebat yang sangat indah di depan Anda, Anda pasti tidak akan dapat mempelajarinya, karena siapapun yang ingin mempelajari teknik hebat yang sangat indah perlu menjernihkan pikirannya, dan membiarkan tubuh dan pikirannya dalam keadaan yang baik. Keadaan terbuka, jika mereka tidak memiliki keadaan ini, bahkan jika saya kuiyang, saya khawatir saya tidak akan bisa mengajari Anda teknik hebat yang luar biasa. Dan jika Anda ingin menjernihkan pikiran dan membangun landasan yang baik untuk Anda, Anda memerlukan kultivasi dan kekuatan fisik yang kuat. Saudara bodoh ini tidak memiliki keduanya, jadi saya hanya bisa mengandalkan pil dan harta karun yang bagus ini untuk meningkatkan secara paksa. Sebenarnya ada hal seperti itu, Yun tidak bisa mengerti. Dunia abadi begitu besar, ada berbagai macam teknik aneh, apalagi teknik hebat yang sangat indah. Jika saudara tidak mempercayai saya, Anda tidak dapat mempelajarinya. Bagaimanapun, pilihan ada di tangan saudara. Mempelajari. Kamu harus belajar. Makan. Makan lebih banyak. Jika itu tidak cukup, saya akan memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak untuk Anda. Gongsun Lang buru-buru berkata, Makan dulu. Kalau kurang, kita bicarakan nanti. Suyun berkata dengan santai, lalu melanjutkan menangani botol dan toples di tanah. Sebagian besar pil di sini disempurnakan oleh para ahli dari pengadilan abadi, jadi secara alami pil tersebut jauh lebih kuat daripada pil di luar. Setelah Suyun makan sedikit, dia merasakan semburan panas di perutnya, dan aura di seluruh tubuhnya meningkat dengan jelas, menyebabkan dia terkejut sekaligus bahagia. Gongsun Lang berdiri di samping dan memperhatikan. Meski dia sangat tidak sabar, dia tidak berani mendesak Suyun. Lagi pula, dia terlalu mendambakan teknik luar biasa, jika dia bisa mempelajarinya, dia pasti bisa naik ke surga di masa depan. Sebagai teknik rahasia dari teknik luar biasa, itu tidak akan pernah disebarluaskan. Bahkan jika seseorang menangkap seorang murid dari teknik yang sangat indah dan memaksanya untuk menyerahkan metode budidaya teknik yang sangat indah, itu akan sia-sia, karena murid dari teknik yang sangat indah tidak dapat diajar. Dikatakan bahwa hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya, tetapi tidak peduli siapa yang ditangkap, mereka tidak dapat memperoleh metode budidaya dari mulut mereka. Gongsun Lang memikirkannya hari ini, mungkin karena pembersihan jiwa dan konsolidasi pikiran yang disebutkan Suyun. Banyak murid dari Great Exquisite Palace tidak tahu bagaimana membersihkan jiwa mereka dan memperkuat pikiran mereka, jadi orang ini pasti telah bertemu dengan orang yang luar biasa dari Great Exquisite Palace. Gongsun Lang tidak mengira Suyun berbohong padanya, ini adalah pengadilan abadi, tidak ada gunanya Suyun berbohong padanya seperti ini. Suyun hanya makan perlahan dan berkultivasi sambil makan. Meskipun pil ini adalah pil yang bagus, bagi Suyun, itu bukanlah pil kelas atas. Namun dengan kemampuan Gongsun Lang, bisa memperoleh hal-hal tersebut sudah sangat bagus, jadi dia tidak perlu terlalu ketat. Gongsun Lang telah menunggu di sampingnya sepanjang waktu. Gerakan Suyun tidak cepat atau lambat, terkadang dia menelan pil, terkadang dia menggunakan peralatan abadi untuk memperkuat meridian abadi tubuhnya, terkadang dia duduk bersila dan menutup mata untuk berkultivasi. Dia benar-benar puas, dan begitu saja, satu hari telah berlalu, menyebabkan Gongsun Lang menjadi sangat cemas. Dia ingin bertanya pada Suyun kapan dia bisa mulai mengolah teknik luar biasa beberapa kali, tapi saat dia hendak membuka mulutnya, dia dengan paksa menghentikan dirinya sendiri. Baru pada sore hari kedua Suyun selesai memakan semua pil di sini. Saat ini, perutnya dipenuhi dengan efek obat yang tidak sempat dia cerna. Meskipun alat ajaib yang diperoleh Gongsun Lang telah membantunya mencerna sebagian, itu masih jauh dari cukup. Namun, dia tidak bisa membiarkan Gongsun Lang menunggu terlalu lama, kalau tidak dia akan mempersulitnya. Ini tentang waktu. Suyun menghela nafas, bertepuk tangan, dan berkata sambil melihat kekacauan di tanah. Gongsun Lang yang sudah lama merasa cemas, mendengar suara Suyun dan segera bergegas menghampiri sambil berteriak cemas bagaimana. Bisakah Anda mengajari saya teknik hebat yang luar biasa sekarang, saudara? Bukankah aku sudah mengatakannya? Pertama, jernihkan hati Anda dan kuatkan pikiran Anda. Setelah menyelesaikan langkah ini, kita akan mulai. Kalau begitu, mari kita jernihkan hati dan memantapkan pikiran kita sekarang. Mari kita mulai sekarang, Gongsun Lang buru-buru berkata. Mari kita mulai sekarang. Ayo, saudara Gongsun, duduklah. Baiklah. Gongsun Lang buru-buru berkata, Suaner segera duduk bersilah di tanah, gerakannya cepat dan hati-hati. Saudara Gongsun, sebentar lagi saya akan membantu Anda menjernihkan hati dan memantapkan pikiran Anda. Anda akan merasakan hawa dingin di sekujur tubuh Anda. Ini adalah fenomena normal, saya harap Anda dapat menahannya. Suyun duduk dan berkata, Huh, apa ini? Bagaimana mungkin aku tidak sanggup menanggungnya? Lakukan saja, jangan khawatirkan aku. Gongsun Lang berkata dengan berani. Baik-baik saja maka. Suyun menganggup, tanpa membuang waktu, dia langsung meletakkan tangannya di bahu Gongsun Lang dan menatap lurus ke mata Gongsun Lang. Ditatap oleh pria seperti ini, tidak peduli seberapa tebal kulitnya Gongsun Lang, dia tetap tidak dapat menahannya dan mau tidak mau menoleh. Jangan berbalik, Suyun segera berteriak. Ekspresi Gongsun Lang membeku. Lihat saya. Uh. Lihat mataku. Uh. Gongsun Lang berkata dengan tidak wajar. Lalu, dia menoleh. Melihat mata pedang Suyun, Gongsun Lang merasa semakin canggung. Tapi saat itu, mata Suyun tiba-tiba berubah menjadi seputih salju, dan pupil matanya berubah sepenuhnya dari hitam menjadi putih. Perubahan ini membuat Gongsun Lang mengetahui bahwa Suyun telah mulai membacakan mantra untuknya. Dia tidak berani untuk tidak bekerja sama sedikitpun, dan hanya bisa duduk diam sambil menatap mata Suyun. Tidak lama kemudian, gelombang dingin tiba-tiba melonjak dari hati Gongsun Lang, itu adalah hawa dingin yang benar-benar telanjang dan menusuk tulang, seolah-olah dia telah ditelanjangi sepenuhnya dan dilempar ke angin oleh Suyun, dan setiap bagian tubuhnya terlihat. Dilalui olehnya. Apakah ini yang dibicarakan orang ini? Gongsun Lang bergumam dalam hatinya, tapi dia tidak mengatakan apapun dan menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian. Baiklah. Suyun memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata. Itu dia. Gongsun Lang terkejut, ini baru waktunya membakar dupa. Lalu berapa lama yang kamu inginkan? Suyun bertanya. Ini, tapi tidak ada perubahan pada tubuhku saat ini. Saudaraku, apakah teknikmu benar-benar berhasil? Gongsun Lang masih sedikit ragu. Saudaraku, kamu tidak percaya padaku. Suyun memperlihatkan ekspresi tak berdaya dan khawatir. Tidak, 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 bukan itu maksudku. Saudaraku, jangan salah paham. Gongsun Lang segera melambaikan tangannya. Melihat Suyun mengatakan itu, bagaimana mungkin dia berani menanyainya lebih jauh. Jika Suyun tidak mengajarinya teknik luar biasa, maka Gongsun Lang akan menderita kerugian besar. Jangan khawatir, saudaraku, karena aku berjanji kepadamu bahwa aku akan mengajarimu teknik hebat yang luar biasa, secara alami aku akan melakukan yang terbaik. Kamu tidak dapat merasakan perubahan apapun saat ini, tetapi itu karena kamu belum mulai mengembangkan teknik hebat. Teknik yang luar biasa, setelah Anda mempelajarinya, efeknya akan sangat jelas. Jadi seperti itu. Jangan buang waktu, aku akan mengajarimu beberapa nyanyian. Dengan mengatakan itu, Suyun segera melantunkan serangkaian mantra yang aneh dan canggung, memungkinkan Gongsun Lang untuk berkultivasi. Bakat Gongsun Lang sebenarnya tidak terlalu bagus, namun keinginannya untuk mempelajari seni agung yang indah sangat kuat, jadi dia sangat serius kali ini. Tanpa penundaan sedikit pun, Suyun dengan serius mendengarkan setiap kata yang diucapkannya. Dia mengikuti instruksi Suyun dan seperti yang diharapkan, ada reaksi di tubuhnya. Dia merasa indranya semakin tajam dan matanya semakin cerah, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya dirasakan dan dikendalikan olehnya. Teknik hebat yang luar biasa bukanlah teknik abadi yang rumit, tetapi juga tidak sederhana. Jika saudara ingin mempelajarinya, dia perlu berlatih keras, saya akan mencoba yang terbaik untuk tinggal di pengadilan abadi selama jangka waktu tertentu. Bimbing kakak, jika kakak memiliki sesuatu yang tidak kamu ketahui, kamu dapat datang dan menemukanku kapan saja. Aku akan tinggal di tempat Xiao Chuo untuk jangka waktu ini, kakak, kamu dapat berlatih sesuai dengan ini dulu, aku akan datang sampai jumpa besok, ku harap kamu bisa berkembang. Kata Su Yun, dan segera berjalan keluar pintu. Gong Sun Lang sangat bahagia, seluruh dirinya benar-benar tertarik dengan teknik mistik dari teknik hebat yang luar biasa, dia tidak bisa diganggu dengan Su Yun, dan duduk bersila di barisan, terus berkultivasi. Melihat Gong Sun Lang seperti itu, Su Yun yang sudah berjalan menuju pintu, diam-diam tersenyum, dan langsung membuka pintu. 1108. Kembali ke tempat budidaya Xiao Chuo, Xiao Chuo saat ini sedang berkultivasi. Hua Xiao-Xiao tidak terlihat dimanapun, kemungkinan besar menerima misi dari pengadilan abadi dan pergi melakukan sesuatu. Kamu benar-benar mengajari Gong Sun Lang teknik luar biasa. Setelah mendengar perkataan Su Yun, Xiao Chuo mengerutkan kening dan berkata, dia tahu bahwa Su Yun telah menguasai istana yang sangat indah, jadi tidak aneh baginya untuk mengetahui teknik yang sangat indah. Bagaimana saya bisa benar-benar mengajarinya teknik hebat yang luar biasa? Bagaimana jika dia menggunakannya padaku? Haruskah aku membiarkan dia menggunakannya atau tidak? Jika aku membiarkan dia menggunakannya, bukankah dia akan bisa memahami pikiranku? Jika saya tidak membiarkan dia memanfaatkannya, jika dia marah dan hubungan kami tidak baik, bagaimana saya bisa memanfaatkannya? Su Yun menuangkan secangkir teh abadi dan berkata, Lalu apa yang kamu ajarkan padanya? Xiao Chuo bertanya, Itu hanyalah teknik abadi tingkat rendah dari sekte pencarian abadi. Teknik abadi semacam ini adalah sesuatu yang biasanya tidak akan dilihat oleh orang-orang di istana abadi. Wajar jika Gong Sun Lang tidak mengetahuinya. Apakah begitu? Mendengar itu, Xiao Chuo menggelengkan kepalanya, Gong Sun Lang ini, sepertinya sangat bodoh, sampai ditipu olehmu seperti ini. Jika aku tidak bodoh, apakah aku masih bisa mengawasinya? Itu benar. Xiao Chuo melirik Su Yun dan terus bertanya, Lalu apa yang kamu dapatkan dari Gong Sun Lang? Teknik luar biasa yang luar biasa. Su Yun tertawa dan berkata, Karena aku menggunakannya secara tatap muka, dalam waktu kurang dari sebatang dupa, aku bahkan tahu celana apa yang dia kenakan ketika dia masih muda. Tentu saja, aku juga tahu segalanya tentang dia di pengadilan abadi. Mendengar itu, Xiao Chuo mengerutkan kening, tapi tidak mempermasalahkan lelucon Su Yun, dan langsung bertanya, Lalu apakah dia tahu tentang kolam abadi? Saya tahu sedikit. Ekspresi Su Yun menjadi serius, dan mengangguk. Berita apa tentang kolam abadi? Sepertinya ketika dia sedang mengobrol dengan tuan itu, tuan itu secara tidak sengaja menyebutkannya. Dia mengatakan bahwa lokasi yang paling mungkin untuk munculnya kolam abadi adalah di selatan. Selatan. Xiao Chuo terkejut. Apakah yang dia maksud adalah bagian selatan dunia abadi? Iya. Dunia abadi sangat besar, kamu seharusnya lebih tahu dariku apa konsep selatan. Bukankah sama dengan tidak mengetahui berita ini? Xiao Chuo menggelengkan kepalanya dan berkata. Mungkin pengadilan abadi harus mencari di selatan sendirian. Ini hanyalah lokasi kasar yang diberitahukan oleh tuan kepada Gong Sun Lang. Saya telah mengintip ke dalam ingatan dan pikiran Gong Sun Lang. Samar-samar. Jika saya tidak salah, pengadilan abadi seharusnya sudah mengunci area di mana kolam abadi mungkin muncul, dan itu tidak terlalu besar. Su Yun berkata dengan serius. Tetapi Gong Sun Lang tidak tahu tentang kolam surgawi. Bagaimana cara memulainya? Jangan bilang kamu akan membangun hubungan dengan tuan itu dan menggunakan teknik hebat yang luar biasa padanya. Gong Sun Lang belum banyak melihat dunia, dia tidak tahu bahwa apa yang kamu gunakan padanya bukanlah hati jernih dan otak padat, tapi master ini berbeda. Sebagai utusan peringkat keempat, dia bisa merasakan segala jenis teknik abadi yang mengintip ke dalam pikiran. Saya khawatir sekali Anda mengambil tindakan, dia akan berbalik melawan Anda. Xiao Chuo berkata dengan sedikit khawatir. Aku tahu, aku tidak cukup bodoh untuk melakukan itu. Jangan khawatir. Meskipun Gong Sun Lang hanya berada di bawah kendaliku, dia bisa menjadi titik terobosan. Terobosan? Terobosan apa? Titik terobosan dari pengadilan abadi. Su Yun mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan lembut, jika sebelum saya datang ke pengadilan abadi, dapat dikatakan bahwa pengadilan abadi tidak dapat ditembus oleh saya. Pemahaman saya tentang hal itu terbatas pada informasi yang Anda berikan kepada saya, dan terkadang, informasi ini bahkan tidak dianggap penting. Lagi pula, posisi Anda rendah, kekuatan Anda rendah, dan kemampuan Anda terbatas. Anda tidak dapat melakukan kontak dengan terlalu banyak hal penting, tetapi Gong Sun Lang berbeda. Meskipun dia sama denganmu, utusan tanpa pangkat, dia terhubung dengan utusan peringkat keempat, dan utusan peringkat keempat ini sebenarnya terhubung dengan utusan peringkat ketiga. Koneksi semacam ini, saya khawatir akan terhubung ke Ketua Balai Pengadilan Abadi. Dengan cara ini, pengadilan abadi yang tak tertembus ini, di hadapanku, bagaikan debu yang hancur, tidak lagi bisa dihancurkan. Apa yang kamu katakan kedengarannya bagus, tapi, seberapa besar kekuatan yang dimiliki Gong Sun Lang? Sudah sangat sulit bagimu untuk mendapatkan informasi dari utusan peringkat keempat melalui dia, apalagi utusan peringkat ketiga. Apa yang terjadi setelah itu bahkan lebih mustahil lagi. Xiao Chuo mengerutkan kening, dia tidak setuju dengan kata-kata indah Su Yun. Tapi Su Yun tidak takut sama sekali, dan berkata dengan wajah penuh senyuman, jangan khawatir, Chuo Er, aku sudah punya rencana. Wajah Xiao Chuo memerah, dia memalingkan wajahnya dan berkata, Hua Xiao Xiao tidak ada di sini, panggil saja aku Xiao Chuo. Bukankah itu sama? Bukankah enak mendengarnya? Titik. Titik. Hari kedua. Saudara Gong Sun, bagaimana perasaanmu? Su Yun dengan santai membuka pintu dan masuk, melirik Gong Sun Lang yang sedang bermeditasi di tengah barisan, dan tertawa. Saya merasa tubuh saya semakin hangat, dan aliran ki abadi di meridian abadi semakin lancar. Terutama indera saya, sekarang sangat tajam, tapi, teknik luar biasa ini, bagaimana cara mengintip ke dalam pikiran orang lain? Mengapa saya merasa metode kultivasi ini sepertinya tidak tepat? Gong Sun Lang menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan pandangan berpikir. Bagaimana bisa salah? Saudara Gong Sun, meskipun kita saling memanggil saudara, sebenarnya saya juga gurumu. Jika Anda meragukan metode pengajaran saya berkali-kali, maka teknik luar biasa ini akan sangat sulit untuk diturunkan. Hai, saudaraku, apa yang kamu katakan? Aku sama sekali tidak punya niat untuk meragukanmu. Gong Sun Lang melihat Su Yun tampak sedikit marah, dan langsung berkata, Saya tahu bahwa saudara Gong Sun tidak bermaksud seperti itu. Baiklah, karena Anda ingin tahu apakah kultivasi semacam ini efektif, bagaimana kalau dalam tiga hari, Anda harus bisa memasuki tahap awal dari teknik hebat yang luar biasa. Pada saat itu, kita akan tahu setelah mencobanya, kita akan menggunakan Hua Xiao- Xiao sebagai subjek tes, bagaimana dengan itu? Ah, itu bagus. Gong Sun Lang langsung berkata, dia sudah menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena kamu ingin melihat hasilnya dalam tiga hari, maka kamu harus bekerja lebih keras dalam tiga hari ini. Su Yun duduk di tanah dan mendesah, tetapi sejujurnya, saudara Gong Sun, teknik hebat yang sangat indah milikku hanyalah sebagian kecil dari istana yang sangat indah. Teknik hebat yang sangat indah yang benar-benar kuat adalah teknik yang dapat mengintip ke dalam hati dan membaca kenangan. Siapapun yang abadi di depannya akan telanjang, tanpa penutup apapun. Ketika saudara Gong Sun menjadi lebih kuat di masa depan, Anda dapat langsung pergi ke istana agung yang indah untuk memperoleh teknik luar biasa yang sesungguhnya untuk dikembangkan. Siapa yang berani berhenti Anda? Kuat? Mendengar itu, Gong Sun Lang mendengus, jika saya kuat, bagaimana mungkin itu hanya teknik hebat yang luar biasa? Ada begitu banyak harta ajaib di dunia abadi yang luas ini, jangan bilang aku tidak akan mengambil semuanya. Itu benar. Su Yun tertawa, lalu melihat ke kiri dan ke kanan, mendekati Gong Sun Lang, dan bertanya dengan lembut, Saudara Gong Sun, tahukah kamu tentang kolam abadi? Kolam abadi, Gong Sun Lang menoleh untuk melihat Su Yun, apakah menurutmu ada banyak orang di dunia abadi yang tidak tahu tentang kolam abadi? Ahaha, itu benar, tapi Saudara Gong Sun, kolam abadi ini sangat ajaib, banyak makhluk abadi yang telah mengamatinya sejak lama, apakah ada pergerakan dari pengadilan abadi? Su Yun bertanya dengan hati-hati. Gong Sun Lang memandangnya dengan aneh, dan berkata, pengadilan abadi secara alami mencari kolam abadi, tetapi mengapa Anda menanyakan hal ini? Masalah ini saat ini merupakan rahasia pengadilan abadi, saya menyarankan Anda untuk tidak bertanya terlalu banyak. Saudara Gong Sun, apakah kamu tidak menganggapku sebagai saudara? Hanya ada kamu dan aku di sini, tidak ada orang lain yang tahu apa yang kita katakan, apa yang kamu takutkan. Aku hanya memberitahumu ini karena aku memperlakukanmu sebagai saudara, mungkinkah kamu mengira aku, Su Yun, adalah penjahat? Saudaraku, kamu terlalu banyak berpikir. Sebenarnya saya tidak tahu banyak tentang kolam abadi. Bagaimanapun, saya hanyalah utusan rendahan. Gong Sun Lang berkata dengan tatapan gelisah, dari kelihatannya, dia mengira Su Yun ingin mendapatkan informasi tentang kolam abadi darinya. Su Yun telah menggunakan teknik luar biasa pada Gong Sun Lang, dia tahu tentang masa lalu Gong Sun Lang, dan memahami karakternya, jadi dia memahami pikiran Gong Sun Lang, dan segera tersenyum, dan berkata, Saudara Gong Sun, saudara bodoh ini sebenarnya tidak terlalu tertarik. Di kolam abadi, bagi orang seperti saya, merupakan suatu berkah bisa memasuki kolam abadi, dan wajar jika saya tidak bisa masuk, saya tidak peduli dengan lokasi pasti dari kolam abadi. Alasan mengapa saya memberitahu Anda hal ini adalah karena saya berharap saudara Gong Sun dapat memasuki kolam abadi dan menjadi makhluk abadi yang hebat, sehingga Anda dapat melindungi kami di masa depan. Kamu ingin aku memasuki kolam abadi? Gong Sun Lang menghela nafas, dan menggelengkan kepalanya, sejujurnya saudara, saya sebenarnya salah satu orang yang ditunjuk oleh pengadilan abadi untuk memasuki kolam abadi, tetapi saya hanyalah penggantinya. Meskipun saya memiliki peluang untuk memasuki kolam abadi kolam, kemungkinannya sangat kecil sehingga dapat diabaikan, dan ada lebih dari seratus orang yang akan memasuki kolam abadi, bukannya saya tidak ingin memasuki kolam abadi untuk menjadi makhluk abadi yang hebat, tapi saya tidak punya kesempatan. Gong Sun Lang menghela nafas lagi dan lagi, dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya. Mendengar itu, mata Su Yun menoleh, tiba-tiba dia tertawa, dan berkata dengan suara rendah, Saudara Gong Sun, kesempatan tidak diberikan oleh orang lain, itu adalah sesuatu yang harus kamu perjuangkan untuk dirimu sendiri, jika kamu begitu tidak dikenal dan tidak melakukan apa-apa, bagaimana kamu bisa memasuki kolam abadi? Jantung Gong Sun Lang berdetak kencang, matanya melebar saat dia menatap Su Yun, Saudaraku, apa maksudmu dengan itu? Jangan khawatir tentang maksudku, Saudara Gong Sun, izinkan aku mengajukan pertanyaan dulu. Pertanyaan apa? Tanyakan saja. Su Yun terdiam, lalu berkata dengan serius, izinkan saya bertanya, apakah Anda bersedia memasuki kolam abadi? Kenapa aku tidak bersedia? Gong Sun Lang menjawab tanpa ragu-ragu, tetapi begitu dia selesai berbicara, wajahnya dipenuhi kekhawatiran, dan dia menghela nafas, tetapi percuma jika saya mau, tidak ada kesempatan. Bahkan jika saya melihat melalui air musim gugur, itu tidak mungkin agar aku bisa memasuki kolam abadi. Namun, setelah Gong Sun Lang mengatakan itu, Su Yun tersenyum misterius, dan berkata, sebenarnya, jika kamu ingin memasuki kolam abadi dan mendapatkan berkah ini, bukan berarti tidak mungkin. Itu semua tergantung apakah kamu bersedia atau tidak untuk melakukannya. Mata Gong Sun Lang berbinar, dia menelan ludahnya, dan berbisik, Saudaraku, dari apa yang kamu katakan, mungkinkah kamu punya cara? Ya, tentu saja, Su Yun tertawa. 1109 Mendengar perkataan Su Yun, mata Gong Sun Lang berbinar, jantungnya berdebar kencang, dia dengan cemas meraih tangan Su Yun, dan bertanya dengan cemas, metode apa? Saudaraku, cepat beritahu aku, metode apa itu? Batuk, batuk, kakak Gong Sun, lepaskan aku dulu. Su Yun berkata dengan tidak nyaman. Mendengar itu, Gong Sun Lang menyadari bahwa dirinya telah kehilangan ketenangannya, dan segera melepaskan tangannya, namun pikirannya masih tertuju pada kolam abadi. Dia langsung bertanya, Saudaraku, katakan saja, jangan membuatku cemas, kamu selalu ucapkan setengah dari kata-katamu, kamu pasti membuatku cemas setengah mati. Baiklah, 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 aku akan mengatakannya secara langsung. Su Yun menghela nafas, dan berkata langsung, sebenarnya, Saudara Gong Sun, kamu memiliki kelebihan yang lebih kuat dari yang lain, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menggunakannya, bahkan jika kamu adalah calon dari kolam abadi, itu tidak masalah, Anda dapat dengan jelas mengetahui tentang kolam abadi pada saat pertama, tetapi Anda selalu berada di sini tanpa melakukan apapun, bagaimana Anda tidak tahu bahwa saya juga merasa kasihan kepada Anda, jika Saudara Gong Sun bersedia memasukkan bahkan sedikit usaha. Aku khawatir situasi saat ini tidak akan seperti ini, dan Saudara Gong Sun mungkin tidak akan berbicara dengan saudaramu yang bodoh di tempat ini. Mendengar Su Yun mengatakan itu, Gong Sun lang merasa ada makna tersembunyi dalam perkataannya, dan langsung bertanya, Saudaraku, Saya mendengar bahwa Saudara Gong Sun memiliki hubungan yang sangat baik dengan salah satu utusan tingkat empat. Saya ingin tahu apakah berita ini benar atau salah. Su Yun mendekat dan berkata dengan lembut. Berita ini benar. Gong Sun lang tidak secara eksplisit menyatakan siapa Tuhan ini, dan jelas sangat berhati-hati, tapi Su Yun sudah mengetahui identitas Tuhan ini, jadi apakah dia mengatakannya atau tidak, itu tidak masalah. Karena itu masalahnya, maka utusan tingkat keempat harus tahu tentang kolam abadi. Mengapa kamu tidak pergi dan mendapatkan kabar darinya? Su Yun bertanya. Dapatkan berita dari mulut Tuanku. Gong Sun lang terkejut, lalu menghela nafas dan berkata, Apakah menurutmu aku tidak mau? Namun bagaimana Tuhan bisa memberitahuku tentang hal seperti itu? Itu tidak mungkin. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus bertanya secara langsung. Jika Anda bertanya secara langsung, Tuhan secara alami tidak akan memberi tahu Anda. Su Yun tersenyum, kamu dapat menggunakan metode lain untuk mendapatkan informasi. Gong Sun lang bukanlah seorang idiot, bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Su Yun. Dia tidak marah pada Su Yun, tapi menundukkan kepalanya dan mulai berpikir. Melihat itu, Su Yun menyeringai. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Gong Sun lang akhirnya mengangkat kepalanya dan bertanya, Saudaraku, metodemu ini? Sepertinya tidak terlalu bagus, kan? Saudara Gong Sun, apakah kamu tidak percaya diri? Atau apakah Anda mengatakan bahwa Anda tidak bisa mendapatkan informasi apapun tentang kolam abadi dari Tuhan itu? Su Yun bertanya. Hanya saja, Tuhanku sangat baik padaku. Jika dia, jika dia mengetahui bahwa aku telah memperlakukannya seperti ini, bukankah aku akan mati? Kematian yang mengerikan, Gong Sun lang berkata dengan rasa takut yang masih ada. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Yun melotot, dan berkata dengan tegas, Saudara Gong Sun, kamu melakukan ini demi kebaikan Tuhan itu, bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan menyalahkanmu. Apa maksudmu? Pikirkanlah, apa motifmu mendapatkan Celestial Pon? Jika Anda bisa memasuki kolam surgawi, Anda pasti akan menjadi dewa yang agung. Pada saat itu, tidakkah kamu bisa membantu Tuhan itu lebih jauh lagi? Lebih berguna bagi Tuhan itu? Bukankah pada akhirnya Tuhan lah yang diuntungkan? Coba pikirkan lagi, Tuhan berada pada kedudukan yang tinggi, dan ada banyak hal yang tidak dapat dia lakukan. Untuk sesuatu seperti kolam abadi, belum lagi yang abadi di luar, bahkan yang abadi di pengadilan abadi mengeluarkan air liur karenanya, tetapi banyak orang tidak berani mengambil tindakan apapun karena aturan abadi yang ketat. Tetapi Anda berbeda, Anda adalah utusan tanpa pangkat, dan ada banyak hal yang tidak dibatasi oleh Anda. Karena Tuhan tidak dapat melakukan ini, mengapa Anda tidak melakukannya? Anda melakukan ini bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi juga untuk Tuhan. Su Yun berkata dengan serius. Karena itu, Gong Sun Lang memikirkannya dengan hati-hati. Sebenarnya logikanya sangat lugas, mustahil baginya untuk tidak memahaminya, namun Su Yun paham bahwa yang ia khawatirkan bukanlah ini, karena perkataan Su Yun itu berisiko. Yang benar-benar dia khawatirkan adalah risikonya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Gong Sun Lang mengangkat kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudaraku, saya merasa metode Anda ini dapat dilakukan, tetapi saya khawatir jika masalah ini terungkap, itu akan. Jangan khawatir, kamu tidak melakukannya sendirian. Aku akan membantumu. Su Yun segera menghiburnya. Jika aku memintamu untuk membantuku, maka secara alami aku akan lebih nyaman. Gong Sun Lang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, karena kamu sudah memutuskan, Saudaraku, kapan kita mulai? Tentu saja, lebih cepat lebih baik. Jika pengadilan abadi mengkonfirmasi lokasi kolam abadi, saya khawatir beberapa orang yang telah ditunjuk akan segera berangkat ke kolam abadi. Jika Anda tidak memasuki kolam abadi sebelum mereka, maka semuanya akan menjadi tidak berarti, dan kamu tidak akan mempunyai kesempatan lagi. Baiklah, aku akan pergi mencari tuanku sekarang. Gong Sun Lang buru-buru berkata, menemukan. Su Yun menekannya, dan berkata, jangan cemas, jika kamu terburu-buru seperti ini, kemungkinan besar akan sia-sia, masalah ini masih perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang, mengerti. Tidak usah buru-buru, Saudaraku, apa rencanamu? Gong Sun Lang bertanya. Su Yun berpikir sejenak, lalu berkata, Saudara Gong Sun, karena kamu ingin mengetahui tentang kolam abadi, kamu perlu memulai dari dua aspek. Pertama, kamu perlu mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kolam abadi di dalam pengadilan abadi. Kedua, kali ini Anda perlu mengatur strategi pengadilan abadi untuk kolam abadi. Jika Anda tidak mendapatkan dua informasi ini, mengetahui di mana letak kolam abadi saja jelas tidak cukup. Metode pengadilan abadi itu aneh dan Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Agar benar-benar aman, Anda harus melakukan dua hal ini. Lagi pula, jika kita gagal, kita akan mati tanpa kuburan. Kamu benar, tapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Haruskah saya langsung menemui Tuhan dan meminta informasi? Jangan, Su Yun langsung menolak. Dengan kecerdasan Gong Sun Lang, apa yang bisa dia dapatkan dari dirinya? Dia bahkan mungkin akan menjebak dirinya sendiri. Lalu apa yang harus aku lakukan? Menguping saja. Menguping. Bagaimana saya dapat melakukan hal tersebut dengan kultifasi saya? Saya memiliki harta karun. Jika Anda berhasil menempatkannya di tempat budidaya Tuhan itu, kita dapat mengandalkan harta ajaib ini untuk menguping setiap kata yang diucapkan Tuhan. Hanya saja orang biasa tidak bisa masuk peringkat keempat, jadi saya bisa, jangan gunakan harta ini juga. Jika saudara Gong Sun siap untuk mengambil tindakan, kamu dapat mengambil harta ini. Saya percaya bahwa dengan itu, setiap kata yang Tuhan katakan tentang kolam abadi tidak akan luput dari telinga kita. Kata Su Yun, lalu mengeluarkan kain merah darah dari kantong luar angkasa dan menyerahkannya kepada Gong Sun Lang. Tatapan Gong Sun Lang langsung tertarik pada kain itu. Dia tertegun sejenak, dan matanya terasa seperti tidak bisa bergerak. Apa ini? Namanya kain pendengar hati. Kain yang mendengarkan hati, rasanya sangat aneh. Di mana kamu mendapatkannya? Hal semacam ini secara alami berasal dari alam iblis sejati. Kata Su Yun. Alam iblis sejati. Gong Sun Lang terkejut, artinya ini artefak iblis. Artefak iblis adalah milik penggarap iblis. Saudara Gong Sun, bagaimana saya berani menggunakan ini? Terlebih lagi, ini adalah pengadilan abadi, jadi semakin mustahil bagi saya untuk membawanya masuk. Saudara Gong Sun, Anda terlalu banyak berpikir. Su Yun buru-buru berkata, kalau begitu, itu bukan artefak iblis. Gong Sun Lang menghela nafas lega, dia dengan hati-hati mengambil kain pendengar hati yang berwarna merah dan melihatnya dengan cermat untuk beberapa saat. Melihat tidak ada artefak iblis yang meluap darinya, dia menghela nafas lega dan berkata, Saudaraku, apakah benda ini benar-benar berguna? Bagaimana saya harus menggunakannya? Itu tidak akan ketahuan, kan? Kemampuan penyembunyian benda ini sangat bagus. Tidak ada ki apapun di dalamnya. Selain terlalu mencolok, tidak ada hal lain yang akan menarik perhatian siapapun. Jika kamu dengan santai meletakkannya di tempat budidaya Tuhan itu, itu akan baik-baik saja. Baik-baik saja maka, saya akan mencari kesempatan untuk mengirimkan barang ini. Gong Sun Lang menganggup dan berkata, En, silakan, kembalilah lebih awal, aku akan menunggumu di sini. Selama periode waktu ini, kamu dapat mengembangkan teknik hebat yang luar biasa sambil menanyakan tentang kolam abadi. Baiklah. Gong Sun Lang menganggup, dan tiba-tiba berkata dengan wajah serius, Saudaraku, jika masalah ini berhasil, saya pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Dengan kata-kata kakak, aku lega. Tunggu kabarku. Setelah Gong Sun Lang selesai berbicara, dia segera berbalik dan meninggalkan rumah. Melihat itu, Su Yun tersenyum, duduk bersilah, dan mulai bermeditasi. Selanjutnya terserah Gong Sun Lang. Kekuatan Gong Sun Lang tidak bisa dianggap kuat, dan bakatnya tidak bisa dikatakan luar biasa. Lebih jauh lagi, apa yang disebut koneksinya di pengadilan abadi tidak dikumpulkan oleh dirinya sendiri, tetapi oleh Tuhan itu. Su Yun benar-benar tidak tahu kenapa orang yang tidak bisa dianggap pintar seperti itu dipilih oleh utusan peringkat empat. Tubuhnya bukanlah perawakan khusus. Jika dia mengandalkan dirinya sendiri untuk berkultivasi, dia mungkin tidak akan bisa menjadi seorang jenius yang hebat di masa depan. Jika itu masalahnya, maka hanya ada satu kemungkinan. Harus ada hubungan khusus antara Gong Sun Lang dan Tuhan itu. Namun, ketika dia menggunakan teknik luar biasa pada Gong Sun Lang, tidak ada hubungan seperti itu dalam ingatan Gong Sun Lang, jadi mungkin hanya Tuhan itu yang mengetahuinya. Su Yun memikirkannya, tapi tidak bisa memikirkan apapun, jadi dia hanya bisa menyerah dan terus duduk bersilah. Sebelumnya, dia telah makan banyak pil pengadilan abadi, jadi dia menggunakan waktu ini untuk mencernanya. Tidak lama kemudian, Su Yun merasakan gelombang panas keluar dari tubuhnya. Samar-samar, sepertinya ada tanda-tanda terobosan. Su Yun mengerutkan kening. Ini adalah pengadilan abadi, menerobos ke sini bukanlah hal yang baik, fenomena aneh apapun akan menarik perhatian orang lain, dan ini bukanlah hal yang baik untuk situasi Su Yun saat ini. Mari kita tekan dulu untuk saat ini. Su Yun diam-diam berkata, dan berhenti mencernapilnya. Menekan, berapa banyak orang yang ingin menerobos tetapi tidak bisa. Jika Anda bisa menerobos, mengapa tidak? Saat itu, Ling King Yu yang berada dalam sarung pedang tiba-tiba berbicara. Mendengar itu, Su Yun terkejut, dan tiba-tiba teringat pada sarung pedang. Itu benar, karena dia khawatir akan ada perubahan dalam terobosannya di sini, mengapa tidak menerobos sarung pedang? Memikirkan hal itu, Su Yun segera mengeluarkan sarung pedang yang tersembunyi. 1110. Meski Nenek Moyang Pedang sudah terkenal sejak lama, namun tidak banyak orang yang mengetahui sarung pedangnya. Su Yun tidak khawatir Gongsun Lang akan melihatnya, jadi dia langsung meletakkan sarung pedang di dekat dinding, lalu memasuki sarung pedang dan memasuki dunia pedang. Dunia sarung pedang benar-benar berbeda dari pengadilan abadi di luar. Di sini, bahkan jika Su Yun menyebabkan keributan yang menggemparkan dunia, tak seorang pun di luar akan menyadarinya. Setelah memasuki dunia sarung pedang, Ling Qingyu diam-diam berdiri di atas arena wacana pedang seputih salju. Arena wacana pedang melayang di udara, seperti awan putih bersih. Su Yun mendarat di atas SWAT Diskorsi Arena dan segera duduk bersilah. Ling Qingyu perlahan berjalan mendekat, menatap Su Yun dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mengapa kamu tiba-tiba menyerap begitu banyak energi? Apakah Anda meminum pilnya? Iya, aku tidak hanya memakannya, aku juga makan banyak. Su Yun berkata, ini semua adalah pil yang didapat dari pengadilan abadi, sungguh luar biasa. Bahkan sebelum aku bisa menyerap semua efek obatnya, aku sudah bisa merasakan pembuluh darah abadi di tubuhku bergerak, menunjukkan tanda-tanda transformasi. Pil di pengadilan abadi semuanya berasal dari Departemen Kedokteran, dan Departemen Kedokteran Pengadilan Abadi dapat dikatakan sangat luar biasa di seluruh dunia abadi. Bagaimana mungkin Anda tidak bereaksi apapun setelah mengonsumsi pil ini? Kata Ling Qingyu. Mendengar itu, Su Yun sedikit curiga, Qingyu, sepertinya kamu tahu banyak tentang pengadilan abadi. Uh, aku hanya tidak melakukan apa-apa, jadi aku mengerti sedikit tentang pengadilan abadi. Terlebih lagi, kamu telah berinteraksi dengan orang-orang di pengadilan abadi baru-baru ini, bagaimana mungkin aku tidak tahu apa-apa. Kamu tidak perlu tahu. Apa itu? Apa menurutmu aku ikut campur dalam urusan orang lain? Tidak, tidak, Qingyu, bukan itu maksudku. Su Yun segera berkata. Ling Qingyu memutar matanya ke arahnya, mendemus dan berjalan pergi, wajah kecilnya masih menunjukkan ekspresi kemarahan yang tidak dapat dihilangkan, seolah-olah dia masih marah atas apa yang terjadi terakhir kali. Su Yun tidak berani memprovokasi Ling Qingyu saat ini, lebih jauh lagi, waktu adalah hal yang paling penting, dia tidak berencana menyianyiakan waktu, jadi dia segera memasuki kondisi meditasi, mengaktifkan pembuluh darah abadinya, dan sepenuhnya mencerna efeknya. Pil di tubuhnya. Saat efek obat di tubuhnya terus menguap, suhu di tubuh Su Yun berangsur-angsur naik, menyebabkan dia menjadi panas. Berdiri di samping, terlihat kulitnya sudah sangat merah. Namun tak lama kemudian, kulit merah itu tiba-tiba membiru, dan suhu turun dengan cepat. Tanda-tandanya mirip dengan tanda-tanda ketika dia menyerap inti jahat di gerbang delapan harmoni. Menabrak. Tepat pada saat itu, dua awan keberuntungan tiba-tiba muncul di kiri dan kanan Su Yun, yang satu berwarna merah tua, seperti api, dan yang lainnya berwarna biru tua, seperti air kolam yang dingin, seperti ikan, berputar mengelilingi Su Yun. Dalam proses berputar, kedua awan itu perlahan terbentang, dan akhirnya berubah menjadi dua nagaroh dengan warna berbeda, mengelilingi seluruh tubuh Su Yun. Setiap kali mereka berputar, aura seperti jaring laba-laba akan keluar dari nagaroh, dan langsung meresap ke dalam tubuh Su Yun. Su Yun menarik napas dalam-dalam, tubuhnya juga menjadi sangat aneh, sisi kiri wajahnya dipenuhi keringat, namun sisi kanan wajahnya tertutup lapisan es. Ling Qing Yu, yang berdiri di kejauhan, mengerutkan kening saat melihat pemandangan itu. Dia berjalan perlahan, dia berjalan sangat ringan, dan setiap langkah yang diambil tidak mengeluarkan satu suara pun. Tanpa sadar, dia sudah berdiri di belakang Su Yun. Nafas Su Yun menjadi semakin sering, hidungnya juga sangat bengkak, seolah-olah dia tidak bisa bernapas, dan tubuhnya terkadang bergetar, dan terkadang membengkak, sungguh sangat aneh. Saat itu, Ling Qing Yu tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengulurkan jari giok rampingnya, dengan lembut mengetuk bagian belakang kepala Su Yun. Ujung jarinya seperti bunga teratai, seketika mengeluarkan aura cahaya yang menyilaukan, aura cahaya itu seperti riak, menyapu seluruh tubuh Su Yun, dengan cepat masuk dan menghilang. Lalu, Ling Qing Yu perlahan mundur, sekali lagi menjauhkan dirinya dari Su Yun, dan berdiri di samping. Sesaat kemudian, dua naga roh yang berputar di sekitar Su Yun langsung memasuki tubuh Su Yun dan menghilang. Tubuh Su Yun melepaskan lingkaran demi lingkaran cahaya, lingkaran cahaya ini terkadang berwarna biru dan terkadang merah, sangat cemerlang, dan bertahan sekitar setengah batang dupa sebelum menghilang sepenuhnya. Su Yun sepertinya sudah sadar kembali dari meditasinya, dia menarik nafas dalam-dalam sekuat tenaga, lalu perlahan membuka matanya, dua sinar cahaya keluar dari pupilnya, cahaya itu seakan menutupi seluruh alam semesta bintang, satu demi satu bintik mirip bintang melayang dalam cahaya, langsung ke kejauhan, seolah-olah terhubung ke seluruh dunia pedang. Naik level. Su Yun mengalihkan pandangannya ke tangan kanannya dan bergumam. Dia tidak merasakan perubahan yang jelas pada tubuhnya, tetapi dia dengan jelas tahu di dalam hatinya bahwa dia telah menerobos. Ini adalah perasaan yang tidak perlu dirasakan secara sengaja untuk dapat melihat semuanya, semacam sublimasi yang tidak terlihat jelas, tetapi seseorang sangat menyadarinya. Tahap keempat dari alam abadi roh yang mendalam. Lagi pula, Su Yun hanya berada di dunia abadi untuk waktu yang singkat, untuk dapat bergegas ke tahap keempat dari alam abadi yang mendalam roh dalam waktu yang singkat, jika ini menyebar, tidak ada yang abadi akan mempercayainya. Su Yun, bagaimana perasaanmu? Ling Qingyu berjalan dari jauh, tapi suaranya masih sangat dingin. Sangat bagus. Su Yun berdiri dan meregangkan ototnya. Alam setelah alam abadi yang mendalam roh, tidak hanya terkait dengan kekuatan, tetapi juga terkait dengan keadaan pikiran, dunia, dan semua makhluk hidup. Ketika seseorang mencapai alam itu, arah kemajuannya tidak lagi adil. Untuk beradaptasi dengan semua makhluk hidup, tapi sebaliknya, membuat semua makhluk hidup beradaptasi dengan dirinya sendiri. Biarkan semua makhluk hidup beradaptasi dengan dirinya sendiri. Su Yun terkejut. Terus terang, itu berarti membuat semua makhluk hidup tunduk padamu, mengendalikan semua makhluk hidup, dan mencapai alam yang setara dengan sang pencipta. Apakah kamu bercanda? Apakah menurutmu dirimu saat ini, di tempat seperti benua langit bela diri, bisa disebut sang pencipta? Ling Qingyu bertanya. Dengan mengatakan itu, Su Yun terkejut sesaat, dan terdiam. Memang benar, saat ini dia memang eksistensi seperti sang pencipta di benua langit bela diri, namun di dunia abadi, dia tidak berarti apa-apa seperti sebutir pasir. Dia dengan hati-hati merenungkan kata-kata Ling Qingyu, dan berpikir keras. Meskipun kekuatan Ling Qingyu tidak dianggap kuat, namun pandangan ke depan dan wawasannya selalu mampu menyinari mata orang. Kadang-kadang, Su Yun tidak merasa bahwa kultifasinya rendah, dan kata-kata yang dia ucapkan bahkan mungkin merupakan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh beberapa makhluk abadi. Ling Qingyu, mungkin aku belum cukup tahu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Su Yun, Ling Qingyu yang berada di samping tiba-tiba tersentak. Su Yun terkejut, dia mengangkat matanya dan melihat, King Yu, ada apa? Seseorang datang. Seseorang. Su Yun bingung, tapi dengan cepat mengerti siapa yang dimaksud Ling Qingyu. Dia segera berdiri dan segera meninggalkan dunia sarung pedang. Hua! Sinar cahaya putih keluar dari dunia sarung pedang, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi sosok manusia. Itu adalah Su Yun, dia segera menyimpan sarung pedang di tanah, dan melihat, segel di pintu tanah budidaya sudah kendor, dan tidak lama kemudian, segelnya dibuka, pintunya dibuka, dan seseorang masuk dengan cepat. Ketika Su Yun melihat orang itu, dia langsung tersenyum dan menyambutnya, Saudara Gongsun, bagaimana situasinya? Gongsun lang dengan cemas berjalan ke depan meja, membentangkan sepotong kecil kain di atas meja, dan kemudian menyuntikkan sedikit ki abadi ke dalam kain tersebut. Tidak lama kemudian, kain itu melayang ke atas, dan dengan cepat terlipat di udara, berubah menjadi bentuk mulut. Harta ajaib telah ditempatkan di kamar guru. Sekarang, jika guru berbicara tentang apapun yang berhubungan dengan kolam abadi di dalam ruangan, saya akan dapat memahaminya dengan jelas melalui ini. Gongsun lang menghela nafas lega dan berkata pada Su Yun, lalu mendekatkan kepalanya ke mulut merah dan mendengarkan dengan seksama. Sesaat kemudian, sebuah suara keluar dari dalam. Namun begitu suara itu keluar, Gongsun lang segera menutup mulutnya yang merah, dia menatap Su Yun dan berkata dengan acuh tak acuh, Saudaraku, ayo kita akhiri di sini untuk hari ini, aku juga lelah, kamu bisa kembali dulu, aku mau istirahat. Istirahatlah, jika kamu tidak ingin aku mendengarkan, katakan saja. Su Yun diam-diam mendengus, tapi di wajahnya, dia tersenyum dan berkata, karena memang seperti itu, maka saudara bodoh ini akan pergi dulu. Saudara Gongsun, istirahatlah dengan baik, selamat tinggal. Dengan itu, Su Yun segera meninggalkan tempat budidaya. Melihat Su Yun pergi, Gongsun lang dengan hati-hati melepaskan mulut merahnya, dan mengaktifkannya kembali, mulut merah itu segera mengeluarkan suara yang dalam dan bergema. Ketika saya pergi, guru sedang berbicara dengan Yang Mulia Kepala Yang Mulia. Saya yakin dia pasti akan berbicara tentang kolam abadi kali ini. Saya harus mendengarkan dengan cermat, saya tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Gongsun lang mencibir dalam hatinya, dan mendekatkan telinganya ke mulut merah. Sesaat kemudian, ekspresi Gongsun lang menjadi bersemangat, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang luar biasa. Dia diam-diam tertawa sambil mendengarkan dengan ama. Namun, dia tidak tahu kalau di koridor tak jauh dari situ, sesosok tubuh juga diam-diam tertawa. Gongsun lang memperoleh berita tentang kolam abadi, yang setara dengan saya memperoleh berita itu juga. Saya tidak pernah berpikir bahwa perjalanan ke pengadilan abadi ini akan berjalan lancar. Suyun bergumam, pikirannya memikirkan rencana masa depan, siapa yang tahu berapa banyak makhluk abadi yang mengincar kolam abadi ini, seberapa sulitkah untuk memilikinya. Suyun tidak memiliki keuntungan apapun, jadi dia hanya bisa mencobanya. Gongsun lang tidak tahu apa-apa tentang kolam abadi, semua yang dia tahu berasal dari tuan itu, tetapi tuan itu hanyalah utusan tahap empat. Mungkin dia hanya mengetahui lokasi kasarnya, tetapi dia mungkin tidak dapat sepenuhnya memahami tindakan spesifik pengadilan abadi. Jika dia bisa mengetahui semua detail tindakan pengadilan abadi terhadap kolam abadi, maka Suyun akan dapat sepenuhnya memahami inisiatif tersebut, dan bahkan jika lawannya adalah pengadilan abadi, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Masalah selanjutnya jauh lebih sederhana. Gongsun lang menggunakan harta ajaib yang diberikan Suyun kepadanya untuk mengorek informasi, sementara Suyun menggunakan teknik luar biasa untuk mendapatkan informasi tentang kolam abadi dari Gongsun lang. Jika masalah ini terungkap, jika pengadilan abadi ingin menyelidikinya, mereka hanya akan menyelidiki Gongsun lang, dan Suyun dapat melarikan diri sepenuhnya, jadi melakukan hal itu adalah yang paling aman. Suyun tinggal di tempat Xiao Chuo selama dua hari, lalu pergi ke tempat Gongsun lang berada. Menggunakan alasan untuk membantunya menenangkan pikirannya dan menyebarkan teknik luar biasa kepadanya, dia diam-diam menggunakan teknik luar biasa untuk mengorek rahasia kolam abadi. Dalam beberapa hari, Suyun sudah mendapat ide.